Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Yaris Hari ini saya mau ke gathering Pemilik-pemilik G. Ari Yaris yang ada di Jakarta Ini baru pertama kali pemilik-pemilik G. Ari Yaris itu mau ngumpul Jadi exciting juga, pengen tau siapa aja sih yang punya G. Ari Yaris Dan gimana cerita mereka ke G. Ari Yaris Tapi sebelumnya kita jemput Om Mobi Habis itu bareng Om Mobi datang ke Plaza Senayan Kita gatheringnya di Plaza Senayan Sambil jalan ke tempat gathering Saya kasih update dulu, jadi mobil saya ini udah ada beberapa perubahan Yang pertama, kenal pot modifikasinya Saya balikin lagi ke kenal pot standar Karena tenaganya lebih optimal Kemudian yang kedua, audionya Mobil ini kan, saya bilang pertama kali kelemahannya itu adalah audionya yang sangat Biasa sekali gitu suaranya Nah sekarang udah diganti oleh Ko Yung Yung dari Elixir Car Stereo Jadi tanpa mengubah tampilan standar Ini speakernya tuh udah diganti semua Dengan yang high quality Dan ditambahin satu subwoofer Dan subwoofernya tuh ditaruh di bagasi di space yang tidak terpakai dan tidak terlihat Kemudian ditambahin digital signal processing Kalau nggak salah, DSP Head unitnya tetap standar Karena head unitnya itu Apa ya, saya seneng ada gambar yarisnya itu Dan kalau mau diganti harus diganti yang Yang originalnya juga deh Ada yang lebih gede Jadi head unitnya tetap Tapi suaranya Wah luar biasa Dasyat suaranya Apalagi untuk mengurangi Berisik gitu ya Itu di pintu itu Di letakkan Peredam Nggak seberapa sih peredamnya Cuman minimal suara dari samping itu nggak ganggu Tapi suara ban tetap Suara ban tetap ada Tapi sekarang jadi suaranya Kayak mobil premium Bener-bener bahkan di atas banyak mobil premium Karena bukan cuma di instalasi Tapi audionya itu juga diracik Di setting Dengan menggunakan komputer dan sensor-sensor oleh Ko Yung Yung gitu Jadi buat temen-temen yang pengen modifikasi audio Dengan tampilannya standar Tapi Suaranya luar biasa Hubungin deh Elixir kar stereo dengan Ko Yung Yung Itu Luar biasa Oh iya ada satu lagi perubahannya di mobil ini Kaca filmnya Walaupun seperti nggak kelihatan berkaca film Tapi ini saya udah kasih Solar Guard Premium LX Series Yang paling bening Jadi Kelihatan seperti original Tapi penolakan panasnya luar biasa Adung banget mobil Gitu dia Yang lainnya masih standar mobilnya Oke itu dia Om Bobby Udah di mobil dia Ayo Om Let's go Kan begini kan mau putih merah kita setengah-setengah aja Ini ada berapa Yaris nih Om Andri? Om Andri disini dong? Nah ini Om Andri dari Dia yang pertama kali bikin account GRYaris.id Pemilik car spa juga Keren banget Nah Akhirnya ada berapa? Kok gila sendiri? 5, 5, 6, 7, 8 Udah ada 9 GRYaris Dilihat dari komposisi warnanya Cuman satu yang merah kan? Gak ada yang merah yang lain Itu The Ugly Duckling Jadi dimana Semua yang cantik-cantik yang keren-keren ganteng-ganteng Tau-tau biasanya emang ada satu yang jelek Silahkan nilai sendiri Putih, 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 putih Merah Nah ini Siapa aja dong Om Andri? Kenalin dong Om Andri Oke Mendingan Gue juga kurang apa baru ketemu sekali Mendingan Ayo perkenalkan diri masing-masing Nah ini bagusnya ada video apa Kalau misalnya lupa-lupa Tinggal buka videonya aja Silahkan Tolong Masing-masing Dari yang ini dulu dah 1121S Ah iya Itu SSL Siapa? Siapa nih? Enggak ini Orang bisa ketukar beneran Halo Halo Yopi Yop Namanya siapa? Yopi Yopi? Iya Ini dapet bulan apa? Baik Bulannya ini Bulan 12 Oh artinya Perkiriman Pertama Desember ya November yang pertama November yang pertama Udah jadi flat Saya belum Pesan dari bulan apa? Bulan apa ya Bulan Gak lama Pas undian kan Pas dibilang undian Iya Jadi pesan terakhir-terakhir Tapi tuh udah dapet Iya Oke Tinggalnya dimana mas? Konok Indah Konok Indah Konok Indah Konok Indah Konok Indah Konok Indah Jadi untuk informasi kenapa Satu-satunya ganti velg Karena dia punya toko velg dan toko ban Oh dimana dimana? Jangan banyak Oh SM SM Oh ini yang punya SM Bagian balenya Bagian balenya Oh bagian balenya Iya Oke oke Cip Konkret Udah dapet bobinnya Next nya 18.07 SSN siapa nih? Iya Teng Oh iya Deng mas Ini temen lama nih Pembalap andalan Toyota Team Indonesia Peslalom Juara nasional berkali-kali Udah gak terhitung Dia termasuk November loh ya Dapetnya ya Barang-barang awal Jadi termasuk batch awal Kenapa belum ada rollbar mas? Aduh jangan Yang ini jangan Ini buat ke mall aja Dia balen juga pake Yaris Tapi Yaris ini Sini dong om Lagi ngeliatin beda-bedanya ada nih Gak ada Yang beda cuma yang merah Yang lain semua sama Enggak itu merah Semua warnanya doang beda Sama apa? Yang bikin horsepower naik Eh enggak ya Yang gak naik ya? Enggak Hari Darma gak ngambil ya? Enggak ngambil Gak ada yang ngambil Enggak, gak ada yang ngambil Enggak, gak ada yang dapet Gak ada yang ngambil Gak ada yang ngambil Gak ada yang masih agil Nah itu nanti rencananya buat ini? Belum Rencana buat balap juga? Enggak, ini buat jalan-jalan aja Kenapa gak buat balap sekalian? Tunggu dari Thumb ya gitu Ada rencana modifikasinya? Kayaknya ada Kayaknya ada? Kayaknya ada Di bagian mana gak tau? Mungkin helak kali ya Helak ke breaker Nah apa? Kali baru itu doang Jangan Jangan Jangan, cukup Oke 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 Buktinya bentar lagi keluarnya keluar ya Karena kan kita sama-sama November kan? Kita keluar Kemarin mengurut Tapa dulu Gila macam Oh iya baru nikah Selanjutnya Oh Selamat ya Thank you Jadi kita untuk keluarganya Ganti Biar gak kena progresif Oh iya bener 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 Oke oke 1879 SSO Halo Mas Yanto Mas Yanto Dapetnya bulan apa mas? Bulan Desember Desember Sudah ada yang dimodifikasi? Ada Turut bar sama intake Eh ya Tom Hah? Sudah ada modifikasi Strat bar sama intake Nah kan enaknya kumpul jari-jari sini bisa dapet ide modifikasi kan? Tapi didaino dulu Didaino dulu? Iya Panas, panas Putihnya, 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 dibilangin Wih Keliatan gak? Jelas gak? Keliatan keliatan Oke MST Jadi Ada rumahnya sendiri Ada rumahnya Dia bersih Jadi dia terpisah dari temen-temennya gitu ya Jadi kalo anda masih sekolah mau nyimpen ujian-ujian yang jelek Disini Disini ya Mumpet sekali Ini sampai ke intake nya ya Sama Strat bar Strat bar nya GR ya? GR ya Dapet dari mana? Dapet dari mana? Ini kemarin di Jepang Oh jadi bawa dari Jepang Oh jadi bawa dari Jepang? Enggak, kirim Mesen Wih MST juga kirim Apa? SMS itu di Outsell Quest Oh dia lebih universal ya kalo air intake ya Iya Yang lainnya apa mas? Kena output udah diganti cuma saya balikin dulu ke yang sini Kenapa? Pake Remus berisik Oh berisik Oh lebih keras suaranya? Pake Remus naik Ini ada nih Remus Tapi udah di Dyno belum? Naik dikit sih gak banyak Naik dikit Tapi suaranya bising ya Keras Asik Jadi ini Kerapotnya jadi standar lagi Tapi air intake Udah diganti Struktur udah diganti Padahal mobil baru satu bulan Pasti ada rencana berikutnya dong? Mungkin audio kali Oh audio Audio belum ya Audio yang tricky Sama ini paling yang Simpel-simpel lah mungkin DTUK Atau Power Editor Oh Power Editor HKS itu bukannya udah dipasang? Belum Oh belum dipasang Paling DTUK juga DTUK itu apa sih? Sama kayak Power Editor gitu Oh oke oke Kita semua masih belajar semua disini Belum ada yang pengalaman Oh yang DTUK naiknya lebih banyak kayaknya Oh oke oke Ini bisa 321 HP sama 50 Nm Artinya dia nambah boost juga ya? Iya tapi kalo saya liat di Dyno nya sih gak banyak juga naiknya Wah nanti kita ngobrol-ngobrol banyak lagi nih Mas Yanto Siap Nah thank you Ini mobilnya Mas Andri Iya 1441 SSQ Baru ganti hari ini Pak Datang Nah ini buat informasi aja Dia tuh yang punya Car Spa Jadi kalo mobilnya kotor Tolong di foto Gak boleh kotor mobilnya Katanya ada program perawatan gratis buat di Ariaris Sampai 2025 2025 Bisa 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 diatur Ini flatnya baru keluar? Bukan maksudnya flatnya yang nomor 02 baru dateng Katanya minggu depan baru dapet flat aslinya Oh Saya juga dapetnya agak cepet di bulan Desember Awal Beda Beda seminggu 10 hari lah dari Oh iya iya Dari Ini kasih merah-merah Oh iya dong? Karena dia tau Yang pilih warna putih Ya dia pilihnya warna merah Yang merupakan warna pasaran Jadi Dia harus kasih pembeda Kalau nggak sama sekali Lihat ini Ini kayak di gudang lagi nunggu pengiriman Gak 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 Itu kebetulan aja Itu ada sampe samping Ada VR nya lagi Itu desain sendiri om? Gak nontek dari Instagram luar negeri Nontek dari Instagram luar negeri Kalau jalan cakep Soalnya dia ada siluet merah di bawah gitu Jadi gak ponos Iya Modifikasi lainnya belum ada Belum Kita agak mengikuti om Fitra Oh curang Oh curang Dia nunggu Nunggu naik apa Dapet informasi aja Begitu dino nya tuh Udah biar om Fitra aja yang gugi Saya gak usah ya Emang gitu Bagus Ini ya Remus Remus Mas Gatos Ya Jadi ini datengnya kapan mas? Datengnya November November Eh Desember salah Oh Desember Oke Jadi plat nomor belum keluar ya? Belum Belum keluar Terus ini udah diganti Kenapa remus dari Mas Yanto tadi? Betul Kita mau denger Kita mau denger dong? Boleh Wih Gede ya Gede Wah asik Wah tapi keren luaranya jadi berwibawa gitu loh Jadi kayak mobil sesuai sama tenaganya Tapi kalo kondisi netral kita gak bisa ini kena limiternya 4.000 Oh bisa Oh iya Matiin dulu traction controlnya Bisa Matiin full Oh gitu Cuman gak apa-apa nih di dalam Gak usah pampe itu Mau denger agak Gak usah reset full Gak usah Cuman pengen denger suara kawan bigrat aja Oh tajem ya ini ya Lagi sekali lagi Oh tajem Tajem Ini dari tengah ke belakang apa gimana ya Dari tengah ke belakang ya Dari tengah ke belakang ya Dicoba di dyno juga Oh belum Belum Bentar hasilnya aku kabarin Aku sesuatu ada punya teman Karena kebetulan dia yang masukin Remus Bentar dia mau dyno Bentar kita kabarin Keras juga suaranya Kalo full start lagi itu Waduh Iya lagi idle up ya Lagi idle itu Ya mesinnya pake air intake juga Ya Putihnya yang dipegang putihnya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Oh iya nih pake MMP air intake Rencana modifikasi ke depannya apa lagi mas Sementara ini dulu dah Kayaknya udah seneng banget ya Nikmatin dulu ini sekarang Oh game agak top Nanti kita ini lagi Halo Halo saya Fitra Ya Yulius Mas Yulius Kapan dapet mobilnya mas Eh Desember Oh Desember banyak banget kan Desember banyak Kayaknya ini bench Desember sebagian besar Bench Desember Bench Desember Standar Gimana mas Ngerasain Sebelumnya udah pernah Punya Yaris biasa belum 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 Sebelumnya Sebelumnya pernah punya mobil di sport Oh Kodlo Ini mobil pertamanya Oke Onda Jazz Onda Jazz sama Yaris kan mustinya satu kelas kan Iya Begitu nyoba ini gimana mas Jauh lah Jauh Jauh banget Jauh banget dah Ini jauh lebih kenceng nih Rasa banget Jadi ada rencana dimodifikasi gak? Gak Kalau saya gak Standart ya Standart Mantap Standartnya udah kencang Gak cukup Oke Oke Last but not least Ini Jari-jaris putih lagi Yang ini Oh Oh Ini temen lama Ini Yosef Surianto Halo Halo Ini Perali Papan Atas Jaguan Spring Rally Kocok dong Turun rally nya Pake Ford Fiesta Garden Speed juga Mobilnya disiapin di Garden Speed Mungkin Ford Fiesta nya tahun ini Mau diganti sama ini Aduh Lu kan Perali Buat Survei Buat Survei Survei okelah Survei okelah Survei okelah Survei okelah Baik gijang aja Jadi Yosef ini Jadi gue yang cerita Yosef ini sama temen-temennya Itu Banyak yang pesan Temen-temennya dia Yang dapet cuma dia Ini orang dari dulu Dibilang hokinya luar biasa nih Yosef Surianto Tep udah lu apain aja Tep? Gak Dan di Tep Oh iya Audionya Head unitnya Oh dia pake Pioneer Dukannya gimana Om? Oh Mas mau dipasang Soketnya Itu beda Oke jadi Oteb ini sebenernya udah beli Head unit yang Aslinya G-Ariaris Di luar negeri Tapi soketnya beda ya? Beda Soketnya beda Jadi dia harus cari soketnya lagi Sementara dia ganti dengan yang Pioneer Aftermarket Gitu Cuman Nanti kita tunggu nih Oteb ini Kalo misalnya udah Pasang yang Asli G-Ariaris Oteb Tep Ditunggu rollbarnya Hahaha Yang merah dong Roller ini Oke oke Itu dia Profil Kumil Sumek dan Om Kaka Kelihatan dong Pasarannya Dari 9 mobil Cuman 1 yang merah Makanya Beda sendiri Kenapa beda sendiri Gitu loh Stands out of the crowd Gak stand out lah Kalo stand out harus lebih keren Stands out harus lebih keren Lagipun yang merah Kebetulan aja gak ikut Ya udah kita ngomong-ngomong dulu Gitu loh 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 Terima kasih. Terima kasih, Indonesia kita sangat bersyukur. Dapat kuota lebih banyak, dikasih harga lebih murah. Sebaiknya diperbanyak atau tidak Indonesia. Enggak usah ya, segini saja. Oh iya, mau tambahin jok sedikit. Itu egoisnya, kalau sudah dapat, jangan dong. Coba kalau tidak dapat, ayo tambah dong. Oh iya, mau kasih jok sedikit. Tahu nggak, ini kan namanya GR Yaris. GR itu artinya apa? Bukan, gorengan. Gorengannya jadi depan mengembang, makanya harganya naik. Sebenarnya, Yaris itu mobil yang tidak perlu digoreng. Karena dia pasti tergoreng sendiri. Enggak, kalau di belakang gorengannya, kan GR-nya di belakang artinya sudah selesai digoreng, sudah turun, kalau cepat lagi naik. Oh gitu. Udah ada aja, ya bercanda doang. Nah ada satu lagi member, kebetulan platnya lagi habis, jadi nggak bisa bawa GR-nya. Tapi warnanya merah ya? Merah. Nyesel nggak pilih merah? Enggak. Kenapa merah sih? Putih itu keren. Karena merah lebih jarang. Tuh, karena lebih jarang. Dan merah tuh lebih berani. Bukan karena lebih keren, karena lebih jarang kan? Karena merah darah. Yang penting merah putih lah Indonesia. Harus gabung, merah putih. Akhirnya ada temennya. Nggak sendirian. Sekarang kita pindah tempat nongkrong ke Pantai Indah Kapuk, buat dapet parkir outdoor yang terang. Asik, konvoy GR Yaris. Nah, pada saat konvoy ini, kita juga nggak pake semua bahu jalan. Kita nggak pake hazard. Kita nggak pake toet-toet sirine. Yaudah, jalan aja bareng di jalur tengah. Nggak nganggu pengendara yang lain. Cuman seru aja ada 9 GR Yaris. Jalan barengan. make. selamat menikmati 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 selamat menikmati